Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sempatan kali ini strom PDC 735 MP yang semula menggunakan induktor yang tidak menggunakan batang ferit ya pada bagian tengah dilitan induktornya sekarang saya akan uji coba dan kemungkinan uji coba ini akan menggugah teman-teman semua untuk mencoba ya menggunakan induktor bekas dari ultrasonic cleaner ini adalah modul ultrasonic cleaner dimana induktor dari ultrasonic cleaner ini untuk diameter tembaga kurang lebih hampir sama ya tapi ini adalah tembaga yang bukan tembaga buta ataupun tembaga polos seperti biasanya tapi inilah tembaga yang kecil-kecil yang disusun sedemikian rupas hingga mencukupi ukuran diameternya sesuai dengan spesifikasi dari keperluan ultrasonic cleaner ini ya jadi ada dua buah induktor pada ultrasonic cleaner ini nah sebelum kita coba menggunakan induktor bekas ultrasonic cleaner kita akan coba terlebih dahulu ini masih berfungsi untuk susan 735 MP nya kita akan cabut induktor bekas ini salah satunya saja karena dua buah induktor ini memiliki spesifikasi yang sama jadi kita tinggal pilih salah satunya saja nah perbedaannya dari induktor yang akan kita gunakan kali ini induktor ini menggunakan besi batang besi apa namanya ini menggunakan ferit ya menggunakan ferit pada bagian liter induktornya jadi ini sangat berpengaruh sekali terhadap pengapian yang akan dihasilkan serta berpengaruh sekali di kondisi ketika ini digunakan di air ya ini bukas induktornya untuk mempermudah saya akan kasih kabel saja ini ada tiga buah empat buah jalur kaki ya jadi empat buah jalur kaki ini kita akan ambil dua jalur saja sesuai dengan induktor yang digunakan pada satrun PDC asusan 735 MP ini kita akan ambil dua buah jalur kaki dan coba cek terlebih dahulu kaki yang bakalan kita ambil ini yang terluar kemudian ini bagian dalam nah jadi ujung ke ujung akan kita ambil tapi sebelumnya kita akan shortkan dulu dua buah kaki ini supaya tembaga yang akan kita gunakan pada induktor ini akan berfungsi full ya jadi tidak ada tembaga yang yang netral kita akan solder dua buah kakinya ini nah setelah solder kita akan coba cek kembali ujung ke ujung nah ini udah connect ya sudah beberapa sudah nyambung namanya Oke kita akan kasih kabel dua buah kabel untuk menyembungkannya ke setrum PDC kita sebentar saya carikan kabelnya terlebih dahulu kita akan sembungkan dua buah kabel ini dijamin hasilnya bakalan beda ya ketika teman-teman bahwa susan 735 MP ini ke TKP mungkin teman-teman akan merasakan ala sensasi yang berbeda untuk keluaran arus yang keluar pada setrum PDC susan 735 MP setelah diganti menggunakan induktor dari bekas ultrasonic cleaner ini ya ini akan kita cabut induktor yang aslinya saya akan cabut induktor yang aslinya ini sangat simpel sekali dan mudah dipraktekkan di rumah ya tapi teman-teman mungkin harus mencari induktor ini dilawakan atau di besi-besi bekas saya tahu ada yang tidak terpakai atau teman-teman bisa tanyakan ke tukang apa namanya ini pembersih emas ataupun perak siapa tahu dia punya ultrasonic cleaner yang sudah tidak terpakai alias rusak teman-teman bisa minta komponennya untuk memodifikasi strong PDC teman-teman untuk mendapatkan modifikasi yang model lainnya dari biasanya udah dilepas pakenya kaki-nya hampir semuanya di shoulder yang benar-benar jadi harus disedot semua ini udah dilepas untuk kakinya kemudian kita akan sambungkan kaki induktor yang telah kita tersiapkan dari bekas kontak apa namanya nih ultrasonic cleaner kita pasangkan di kedua kaki yang telah kita cabut tadi satu kakinya disini kemudian untuk satu kakinya di sebelah asli ya teman-teman oke kita akan coba ya bagaimana untuk pengatiannya belum saya lepas jadi tinggal kita on-kan saja wow berfungsi dengan normal ya untuk bunyinya juga halus ini saya jamin teman-teman akan mendapatkan sensasi yang berbeda karena keluaran dari setelun ikan PDC ini menggunakan induktor yang tanpa batang perit di bagian tengahnya ya jadi ini tanpa batang perit yang bawaan pabrik dan ini yang menggunakan batang perit dari cabutan ultrasonic cleaner bekas alat pembersih emas ataupun perak ya dengan hasilnya silahkan teman-teman coba semua terima kasih telah menonton salam mandala elektro sampai berjumpa lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh